Hey what's up babe! Like Instagram and also some better user in the world! Okay my friends and my brothers and my brothers, welcome back with me Raden Dan Dandy, gue Renata aka Bang Edun Di channel yang paling edun bisun Oke teman-teman, tadi gue semua bujong-bujong semua Jadi sebelum kalian lanjut videonya Kalian juga klik subit atau subit untuk gratis Tanpa beli-beli biaya apapun Untuk video-video selanjutnya Ini teman-teman semua Oke guys, balik lagi di konten SSB Sekolah sama Bang Edun Dan di video kali ini, gue akan merekomendasikan 5 AMF terbaik di PES 2021 Mobile Dan tentunya balik lagi teman-teman semua Ini menurut gue Jadi kalau kalian punya pendapat kalian sendiri Gue ada kolom komentar untuk kalian isi di bawah Jadi kita sama-sama diskusi Dan siapa tahu Rekomendasi dari gue bisa kalian gunakan Siapa tahu juga Rekomendasi kalian yang di komentar Bisa juga digunakan oleh gue Jadi kita saling berdiskusi satu sama lain Oke jadi kita langsung aja ke videonya teman-teman semua Oke teman-teman semua Jadi yang pertama adalah Bruno Fernandes Ya AMF terbaik Gue harus bilang Bruno adalah AMF terbaik dari salah satunya ya teman-teman Kenapa nih Kenapa kok bisa Ya tapi sebelum itu kita lihat dulu ya Semua tipe dari Bruno Fernandes sendiri adalah penyerang lubang atau hole player Dimana pemain-pemain hole player itu Dia akan mencari ruang Gimana caranya untuk ngebantu serangan Bahkan dia juga bisa menjadi finisher gitu teman-teman Makanya Setiap kalian punya pemain tipe hole player itu Mereka bakal maju-maju sendiri guys Itu udah menjadi karakter alami dari pemain yang bertipe hole player Dan terus kenapa memilih Bruno Fernandes Yang gue suka dari Bruno Fernandes sebenernya adalah yang pertama Aku nasih kaki lemah untuk seorang attack matfielder Apalagi formasi gue pada saat ini adalah Jay Chanto Dimana satu AMF doang Dan gue harus sebenernya mempunyai tipe yang mempunyai kaki yang bisa kaki kanan dan kaki kiri guys Harusnya seperti itu Terus untuk ketahanan cedera pemain ini gacor banget Kuat banget sehingga kalau misalkan dibodi-bodi Ataupun ditendang Ataupun ketika dia membawa bola Orang susah ngerebut atau susah mencederai pemain satu ini Makanya gue suka banget pake Bruno Fernandes temen-temen Dan kita lihat dari ability-nya aja temen-temen langsung Nih untuk stamina juga Untuk seorang attack matfielder Attack matfielder itu biasanya stamina-nya di bawah 90 guys Ya antara 90 ke bawah atau 90 ke atas sedikit Nah Bruno Fernandes ini bisa mempunyai stamina sampai 95 Jadi hijaunya hijau toska Apa namanya Nyala banget temen-temen Ini kelebihan dari Bruno Fernandes Dan untuk posisinya sendiri kalian bisa lihat Dia bisa di LWF Bisa di attack matfielder Bisa di second striker Bisa di center matfielder Bisa di LMF Dan ini tinggal di boosting-boosting aja Menggunakan boosting possession Dan untuk kesadaran menyerangnya 92 Ya whole player wajar temen-temen Kalau kesadaran menyerangnya bagus Dan ditambah dia juga gelandang menyerang kan Terus kontrol bola 94 Dribble speed 93 Kecepatan 86 untuk seorang attack matfielder Punya kecepatan 86 itu udah lumayan Yang terpenting adalah kontrol bola pemain ini juga lumayan guys Ketika dia bawa bola Itu susah untuk direbut sama musuh Ya asal gak dibawa lari mulu ya di push sprint ya Nah ini beberapa skill yang dipunya juga Amat Bruno Fernandes Yang paling berasa adalah Marshall toolnya guys ya Dia buter-muter mulu Itu skill yang paling ajaibnya Terus satu lagi untuk temen-temen semua Dia juga tendangan lengkungannya juga bagus ya Jadi ini pemain Salah satu pemain terbaik AMF menurut gua Nah yang kedua adalah Kevin De Bruyne Untuk temen-temen semua Kevin De Bruyne ini masuk ke daftar Salah satu pemain yang terbaik Di posisi attack matfielder Selain Bruno Fernandes Karena disini kita akan membahas 5 Jadi ini dia Bruno Fernandes Kevin De Bruyne Dia semuanya tipenya playmaker kreatif Dan kita akan mencoba Review ratingnya paling tertinggi ya temen-temen Oke Kevin De Bruyne sendiri Dia mempunyai kaki kiri dan kaki kanan Yang sangat amat baik Dan akurasinya juga Baik sekali Ya sudah jelas ya Di aslinya juga Umpan-umpan itu Kalau ngasih umpan itu Bagus sekali temen-temen Cuman ketahanan cederanya ya Gak terlalu bagus lah ya Jadi biasa aja Nah apa sih sebenarnya Yang menarik dari tipe playmaker kreatif ini Sebenarnya dia gak terlalu yang Menyerang Gue bisa akuin dia gak terlalu yang menyerang Seperti whole player Tapi Yang menarik dari Kevin De Bruyne Adalah Umpan-umpannya temen-temen Sehingga kalau misalkan Memang kalian menggunakan Attack matfielder itu Untuk menjadi Apa namanya ya Asis ya Suka oper-operan Pemain De Bruyne ini cocok guys ya Tipe yang mempunyai Tipe playmaker kreatif ini Cocok untuk kalian gunakan Di squad kalian Kita bisa lihat aja Dari Apa namanya Dari ability-nya Terus ada menyerangnya 93 Control bolanya 96 Dribble speednya 95 Tick possessionnya 96 Umpan rendah umpan lambu 99 Nah itu membuktikan bahwa pemain ini memang Bagus banget Untuk kalian gunakan Sebagai pengumpan Handal ya guys Atau Kalau misalkan mau nendang Ya Tendangan lengkungnya tuh Arahnya bagus banget Kaki kanan kaki kiri juga hidup Jadi lengkungannya bisa dimaksimalkan dengan baik Oke Selanjutnya Untuk Dari ability yang Kecepatannya memang kurang Akselerasinya pun juga kurang Emang agak lambat Tipe pemain ini ya Si De Bruyne ini memang lumayan lambat Tapi Itu Gak jadi masalah Karena memang De Bruyne juga gak terlalu menyerang guys Dia lebih ke oper-operan Jadi Cocok lah untuk teman-teman semua yang memang Membutuhkan Apa ya Sering Bermain Tiki Taka dan juga Umpan-umpan Lambung Seperti itu ya guys ya Dan ini dia Beberapa Apa namanya Kalian dari pemain Nah yang ketiga Kita ke legendary Yaitu Ya ini sih sebenernya gak usah ditanya teman-teman Yaitu Adalah Ronaldinho Siapa sih yang gak tahu Ronaldinho teman-teman Dia rajanya bola guys ya Ya dia Kita harus Gak boleh pungkiri teman-teman Ya kita gak boleh lupakan Kalau misalkan kalau kita Paham bola tuh karena dia juga salah satunya yang berpengaruh Skillnya tuh mantep banget teman-teman Dan semua tipenya adalah classic number 10 Simpelnya Classic number 10 itu Satu pemain yang punya berbagai banyak skill Kemampuan Oper-operan Defense menyerang Itu jadi satu Gitu Itu tipe classic number 10 guys Ada di siapa aja sih tipenya Ada di Ronaldinho Francesco Totti Itu punya ya salah satunya ya Oke Jadi untuk Ronaldinho ini Dia Cuman bisa kaki kanan Ya jadi kaki kirinya gak terlalu better Makanya kalau misalkan kalian lihat gue gameplay Gue kan sering pakai Ronaldinho ya Jarang banget menggunakan kaki kiri guys ya Jarang sekali Dan ketahanan cederanya Satu Ini berpengaruh gak sih pak ketahanan cederanya Berpengaruh teman-teman Biasanya orang kalau dilakukan Misalkan si Ronaldinho dipelanggarin teman-teman Dislanding atau diapain gitu lah ya Dia stamina nya lebih gampang habis Intinya begitu yang paling berasa ya Dan ini Untuk posisi yang bisa dimainkan oleh Ronaldinho sendiri Bisa di LWF Second Striker AMF RWF RMF Center Manfield dan LMF Dan untuk ability nya Kesadaan menyerangnya memang bagus sekali Ini juga membantu serangan juga teman-teman Kontrol bola juga Aman enjoy Dribble speed juga 99 Depossession juga 98 Lengkungan nya memang kalah ya Sama si The Bruin Tapi teman-teman Kalau misalkan kalian Beneran mainin Pake si Ronaldinho Itu lengkungan nya GG banget coy Jadi Jangan Gak jadi Gak bisa jadi patokan juga sih 93 ini ya Karena gue ngerasain memang bagus Untuk kecepatan 90 Akselerasi 95 Berarti Kecepatannya lumayan ya Kekuatan tendangannya 86 Kureng sih sebenarnya Makanya Biasanya Orang-orang menggunakan Ronaldinho Untuk umpan-umpan Tapi yang aneh ya teman-teman Walaupun sebenarnya ini overall bagus ya Walaupun sebenarnya ini overall bagus Tapi ada yang aneh sedikit teman-teman Ya itu tentang Skill nya Skill nya ini dia gak terlalu banyak teman-teman Ya Jadi kayak skill macam Neymar itu Dia gak punya gitu Jadi kayak cuman lihai aja Si Si Ronaldinho ini teman-teman Seperti itu Oke Yang selanjutnya adalah Mas Hon Maun Ya namanya Mas Hon Maun bener kan gue Yaitu Pemain dari Chelsea Pemain muda dari Chelsea Yang bertipe playmaker kreatif Seperti Apa namanya Whole player Ya Ini semua tipe playmaker kreatif ya Jadi ini dia Mas Hon Maun Biar teman-teman semua Playmaker kreatif Tapi Kayak whole player Dia tuh bantu nyerang Bener-bener Maju ke depan Kayak Whole player Teman-teman ya Oke Untuk akurasi kaki lemahnya Tiga Penggunaan kaki lemahnya juga Tiga Wujud fisik lima Dan ketenangan cerdera dua Ya berarti aman-main aman semua Nih dia kaki-kaki kanan juga aman semua Jadi Untuk ability-nya sendiri Seperti ini Dan untuk posisinya yang bisa dimainkan Bisa di LWF Second Striker AMF Center midfielder RWF dan LMF Wow Amazing juga ya Dan Yang paling menarik adalah Teman-teman kecepatan Akselerasi Ya kecepatannya gak terlalu bagus Cuma akselerasi Jadi kayaknya kelihatannya Cepet aja nih orang larinya gitu Karena akselerasi teman-teman Terus kekuatan tendangannya si bocil ini 96 guys ya 96 Dan untuk Bagian menyerangnya Dan untuk bagian menyerangnya Bagus-bagus semua teman-teman Disini ada Kesadaran menyerang Kontrol bola Dribble speed Ijauh semua lah Lumayan untuk Gua ya teman-teman Lengkungannya juga 94 Yang menarik dari pemain ini Sebenernya adalah Dia itu Kayak Whole player Walaupun playmaker kreatif Jadi buat teman-teman semua Yang pengen main cepet Maka machine mount ini Enak banget cuy Serius asli enak banget Ini pemain ya Terus juga Lihai Enteng Skillnya juga ada Tendangan kuat banget Wah udah Nih Terus beberapa kaliannya No kelihayan ya teman-teman Kelihayan tuh gimana Jadi kalau Kalian Apa ya Membedakan pemain yang Lihai sama enak Itu gampang teman-teman Jadi ketika kalian Ngiderin pakai analog biasa Itu biasanya pemain yang Lihai itu Lebih gampang Lebih cepet Kayak colek-colek edun Daripada Pemain yang Gak mempunyai kelihayan Itu untuk Ngebalikin bola langsung Ke belakang itu Dia kurang cepet Nah itu aja sih bedanya Teman-teman ya Buat kalian yang gak tahu Dan yang terakhir Untuk kawan-kawanku Masih dari pemain Chelsea Yaitu Kiai Aperce Gaming Ya tipenya memang penyerang lubang guys Tapi kita review dulu ya teman-teman Paling rating tertinggi Nah dia ini Akurasi kaki lemahnya Memang bagus Tapi penggunaan kaki lemahnya Jelek guys Jadi dia sebenarnya Bisa pakai kaki kanan dan kiri Cuman Jarang aja Teman-teman ya Jarang menggunakan kaki Yang bukan kaki aslinya Dia yang pakai kaki apa sih Kaki kanan Gak salah ya Apa kaki kiri ya Teman-teman ya Gue lupa cara ngecek tak Oh kaki kiri ya teman-teman ya Nih ada gambar di bawah Cek nih teman-teman Dan Posisi Kiai Aperce Guys Memang sebenarnya pemain Jerman ini Banyak banget posisi yang bisa dimainin ya cuy Waduh Ya Pokoknya gitu lah ya Setengah lapangan dia bisa mainin teman-teman Dan Untuk skillnya dari Kiai Aperce Kecepatan 98 Tapi Berasanya Kayak Berat guys Tapi Cepet teman-teman Berarti Tipenya adalah Kayak si kakak ya Sebenarnya kakak juga termasuk dari salah satu pemain terbaik ya Untuk posisi AMF Cuman masalahnya karena Ya ada beberapa orang yang gak punya legend atau ikonik Makanya gue lebih baik bahas yang best player ya teman-teman ya Biar kalian juga bisa pakai Intinya begitu Makanya gue bahasa 5 Legendnya juga gak banyak Begitu teman-teman go Ya Untuk kesatuan yang menyerang 89 Kontrol bola 97 Dribble speed 95 Tip position 94 Umpan rendah Umpan lambungnya juga bagus Penyelesaian 91 Sundulan 89 Eksekusi bola yang mati 87 Langkungan juga 87 Kecepatan 98 Amazing Dan beberapa skill yang bisa dimainin ya Cross over turn Finishing akrobatik Tendangan jarak jauh Long range shooting Wah banyak ya Tendangan jarak jauh Bagus Padahal kekuatan tendangannya 90 ya guys ya Tapi dia mempunyai kekuatan tendangan yang bagus guys Jadi itu dia teman-temanku ya sedikit informasi soal pemain-pemain yang mempunyai ya lebih spesial dibandingkan AMF lainnya ya Jadi itu ya 5 terbaik Dan oke teman-teman semua Jadi segitu aja dulu video dari gua Tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe Gua juga bikin artikel teman-teman di at duniagames.co.id Kalian jangan lupa cek artikel gua di dunia games Bantu gua, support gua terus teman-teman Disitu juga banyak banget tutorial-tutorial yang gua kasih Jadi segitu aja dulu video dari gua Jangan lupa like, comment, dan subscribe To work and stay humble by pizza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah